Halo teman-teman CNC Kembali lagi di channel CNC kita Selamat datang bagi yang baru bergabung Baru ketemu channel ini Oke, hari ini saya mau tutorial lagi ya Saya mau ngajak teman-teman untuk belajar Lebih banyak variasi chord lagi Chord 7 udah kita belajarin Chord 9 udah, 11 udah Sebelum 13 sebenarnya Kita ke 6 dulu aja ya Karena 6 ini termasuk chord yang jarang-jarang Kita denger pasti Kita kenalan sama chord 6 hari ini ya Oke Silahkan disimak Chord 6 itu Kita berikutnya Jadi C, D, E, F, G, A, B, C Ini mutlak harus teman-teman Harus hafal dan harus paham ya Tangan ada Mayor dari C Nah, akord 6 Mayor 6 Itu Basicnya chord triad Ya, chord triad Kord dasar ditambah Nada ke 6 Jadi kalau kita perhatikan C, D, E, F, G, A, B, C Kita misalnya membuat C mayor C6 ya C6 itu berarti C mayor 6 Beda kalau misalnya kita Yang udah kita tahu Kayak C7 C9 C9 C11 Yang langsung Langsung sebelahnya itu angka Itu biasanya kan artinya kan dominan Nah, kalau 6 Ini enggak Ini Kalau C6 ya berarti C mayor 6 Ya, jadi enggak ada dominan 6 Jadi C6 itu artinya C, E, G, plus nada ke 6 Jadi nada ke 1 Ketiga, ke 5, plus ke 6 C, E, G, ke 6 Ini apa? A C, E, G, A Berarti jadi C6 C6 maksudnya C mayor 6 ya Nah, itu Terus Kalau C minor 6 Berarti Kalau akord mayor 6 Berarti akord minor triad Ditambah nada ke 6 Jadi Nada ke 1 Ketiga mol Kelima Plus ke 6 Ya, kalau kita perhatikan Nada ke 1 ini C Kalau kita membuat C minor 6 ya Nada ke 1 C Ketiga S Atau E mol E mol dibaca S Lalu ada nada G Nada ke 5 nya Lalu plus nada ke 6 Yaitu A C, S, G, A Nah, seperti itu Jadi Enggak terlalu rumit sebenarnya ya Enggak kayak chord yang 11 Itu kan isinya banyak ya 9 isinya banyak Nah, ini 6 ini enggak Isinya 4 aja Jadi chord dasar Plus Nada ke 6 Ya Oke, kita coba sekarang prakteknya Kita buat dari Mayor dulu ya Mayor 6 dulu Dari Root yang senar 4 dulu Nah, 4 ini kan ada D Ya D mayor Nah, kita membuat D6 D mayor 6 atau D6 Oke, kita perhatikan D Kita buat dulu ya Kita buat dulu Tangan nadanya D Isinya apa? D E Fis G A B Cis Ya kan D E Fis G A B Cis Nada ke 1 D Nada ke 3 Fis Nada ke 5 A Nada ke 6 B Jadi, isinya D mayor 6 atau D6 Isinya adalah D Fis A B Yuk, kita cari D Fis A B Ini D Udah ada root-nya ya Root-nya senar 4 D Fis Kayak kita buat D mayor biasa Ini kan isinya D Fis A Berarti tinggal nambah B Nah, berhubung ini Root-nya senar 4 Jadi, kita cari Nada yang sama Ini kan D Sama Nah, ini dilepas Nah, lepas nih Jadi B D Fis A B Jadi, D minor 6 Atau D6 Nah, bunyinya kayak gini ya Bagus D6 Terus, ini bisa kita geser Kalau kita geser 1 fret Nah, yang lossenarnya tadi Kita tutup disini Jadi gini Nah, jadi dis D6 Dis6 Atau dis mayor 6 Gisir lagi Satu fret Jadi E Ya kan Ini E Kita cek ya E mayor 6 E mayor 6 Isinya apa? E Gis B Cis Nah, jadi kalau teman-teman Mulai Sudah mulai ngetak-ngetik Chord Yang lebih Isinya lebih dari 3 Atau Udah bukan chord dasar lagi Nah, itu chord dasarnya Wajib hafal Isinya Jadi, harus Cek-cek-cek Harus cepat ya C CEG D C CEG G GBD D D D D A Jis D A C C C E G D A A C E Gis B B D Nah, kayak gitu. Lama-lama sudah itu lagi ya. Gak perlu harus bikin tangan nadanya satu-satu. Itu gak perlu. Oke, E mayor 6 atau E6. Anggotanya akord E mayor isinya E, Gis, B. Ya kan? Tambah nada ke-6 nih. Habis B apa? Cis. Berarti isinya E, Gis, B, Cis. Ini E. Ini Gis, ini B, ini Cis. Nah, ini pas nih. Cisnya di sinar dua nih ya. Kenapa Cis? Ya karena E itu kan tangan nada empat kres. Gudeg, Jogja, amat, enak. Nanti kapan-kapan saya jadi jalan. Nggak paling kres ya. G, Gudeg, Jogja, amat, enak. Banyak vitamin C. G itu satu kres. D itu dua kres. A itu tiga kres. E itu empat kres. Nah, empat kres yang di kres adalah Fis, Cis, Gis, Dis. Makanya Cis ya. Oke. Terus bisa lagi jadi F mayor 6. F mayor 6 isinya apa? F, nada ke-1 F, nada ke-3 A, nada ke-5 C. Akord F isinya F, A, C. F, A, C ditambah nada ke-6. Setelah C apa? D, F, A, C, D. F, A, C, D. Nah, ini pasti. Jadi gitu ya. Itu yang bisa dikeser-keser. Ini bentuk yang seperti tadi. Ini di root senar 4. Sekarang kita cari yang di root senar 5. Ada bentuk ini. Misalnya C. Nah, C isinya C, E, G. Ditambah nada ke-6 A. C, E, G, A. Berarti jadi C mayor 6 atau C6. C biasa. Dataman nada A yang senar 3 ini. Ini jadi C6 atau C mayor 6. Nah, ini juga bisa kita ngisir ya. Cis 6 atau C mayor 6. D6. Nah, coba kita cek lagi. Ini C, E, A, C. Nah, ini kalau kita perhatikan. C, E, A, C lagi. G-nya nggak ada ya. Nada ke-5-nya nggak ada. Nggak apa-apa. Dibilangkan nggak apa-apa. Tapi, kalau teman-teman pengen lengkap. Ya, kita cari bentuk yang supaya bisa kena semua. Jadi, C, E, G, A berarti ya. C, E, G, A. Kita buat dari ini aja. Kita buat dari yang los senar 5 ya. Dari A. A, Cis, E. Akord A isinya A, Cis, E. Ditambah nada ke-6. Fis. A, Cis, E, Fis. Berarti gini. Nah, ini bisa kita geser. Misalnya geser satu. Satu. Nah, ini nada yang bass-nya kan berarti di bass ya. Nah, nada yang sama kita angkat aja supaya jarinya cukup. Jadi, gini. Nah, gini nih. C, E, G, A tadi ya. C, E, G, A. Nah, ini bisa nih komplit jadinya. Ada G-nya. C, E, G, A. Cuman senar 3-nya jangan dibunyikan. Senar 3-nya jangan dibunyikan. Nah, jadi dibunyikan senar 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 aja ya. Nah, ini jadi bentuk dari root senar 5, tapi ini kena semua. Kalau yang bentuknya seperti ini tadi, bisa. Tapi nada ke-5-nya hilang. Gak ada. Tapi ini juga praktis sih. Gak apa-apa juga. Ya. Nah, gini. Terus yang ini tadi bentuknya gini. Berarti. Nah, gini. Geser jadi D6. D, Fis, A, B. Ini B-nya di bawah nih. D, Fis, A, B. Nah, oke. Sekarang yang dari senar 6 ya. Dari senar 6. Kita mulai dari los senar 6 aja. Los senar 6 kan E. Berarti kita buat E mayor dulu ya. E mayor. Kita buat E6. Isinya apa? E, Gis, B, Cis. Ya. Nada ke-1, E. Ketiga, Gis. Kelima, B. Ke-6, Cis. Berarti tambah Cis di sini nih. Oke. Nah, ini kita geser. Misalnya. Jadi. Nah, ini. Nah, ini-nya hilang. Nah, jadi gini nih. Jadi kalau ini, E6 tadi. Nah, daya yang sama kita gak usah bunyikan ya. Senar 4-nya kita angkat. Ini kita geser. Ya kan? Nah, jarinya di atas supaya cukup nih. Nah, bass-nya pindah ke sini. Nah, ini senar 4-nya gak usah dibunyikan. Jadi, F6. Berarti kan F, A, C, D. Ini F, ini A, ini C, ini D. Nah, senar 4-nya jangan dibunyikan ya. Jadi yang dibunyikan adalah senar 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Nah, ini bisa digeser. F6. Geser 2 fret jadi G6. Geser 2 fret jadi A6. Nah, itu yang mayor. Oke, sekarang yang minor. Jadi senar 4 lagi ya. Coba ya. D minor. D minor 6 isinya D, F, A, B. Ya, kalau mayor kan D, Fis, A. Kalau minor, nada ketiganya turun setengah. Jadi, D, F, A. Tambah nada ke-6, B. D, F, A, B. Nah, ini dia. D, F, A, B. B-nya lo senar 2 ya. Nah, ini D minor 6. Udah, kita geser. Nah, geser yang tadinya lo senar ditutup. Dis minor 6. Geser lagi. E minor 6. E minor 6 isinya apa? E, G, B, G. Ya, E, G, B, Gis. E, G-nya mana? E, 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 B, Gis, Mi. Nah, agak-agak creepy. Agak-agak horror ya. D minor, E minor 6. Kita geser. Satu fret. F minor 6. F minor 6 isinya apa? F, A, C, D. Ya, F, A, C, D. F, A-nya ini. C-nya ini. D-nya ini. Nah. Ya, nada ketikanya turun sengah kan? Jadi as, bukan A. Atau A-mol. Nah, geser lagi jadi. G minor 6. G, B, S, D, E. G, B, S, D, E. Nah, gitu. Oke, sekarang senar 5. Root senar 5 ya. Yang minor. A minor 6. A, C, E, Fis. A, C, E, Fis. Nah, ini. Oke, kalau kita mau geser, nada yang sama. Yang ada 2. Ini kan A. Ini juga A. Ini kan senar 5 A, senar 3 A. Dipakai salah satu aja, biar jarinya cukup. Jadi senar 3-nya dicepot. Nah, cepot. Geser. Nah, jadi gini nih. Jadi senar 3-nya jangan dibunyikan ya. 1, 2, 4, 5. B, S, minor 6. B, minor 6. Oke, setelah lagi. C, minor 6. Apa isinya? C, S, G, A. C, S, G, A. Oke, setelah lagi. D, minor 6. D, F, A, B. D, F, A, B. Oke. Nah, dan seterusnya. E, minor 6. Oke, sekarang yang root senar 6. E, minor 6. E, minor. Ditambah nada ke-6. E, G, B, Cis. Kalau kita geser berarti F, minor 6. F, A, C, D. F, A, C, D. Senar 4-nya nggak bisa dibunyikan. Senar 2, 3, 5, 6. F, A, C, D. F, minor 6. Geser 2 fret jadi G, minor 6. G, minor 6. G, B, S, D. Isinya ya. Isinya G, minor 6. G, B, S, D, E. G, B, S, D, E. Nah, seperti ini. Cukup gampang kan berarti ya? Cuman mungkin nggak terlalu sering kita dengar. Kecuali kalau yang sering dengerin jazz Atau main jazz Nah, pasti familiar sama chord yang aneh-aneh ya bunyinya ya. Gitu. Oke, sekarang contoh lagunya. Misalnya lagu Saya nyontohnya nggak lagu jazz ya. Lagu pop aja. If, lagunya If Brad. Lagu tahun 80-an. Nah, coba kita ya. Ini adalah A, E, 9. Ya, A, E, 9. Nah, ini kalau kita perhatikan. Ini adalah E, 6. Tapi on jazz. E, 6. Isinya E, G, S, B, C, S. E, G, S, B, C, S. E, G, S, B, C, S. Gis-nya di bass ya. E, G, S, B, C, S. Nah, ini. E, G, S, B, C, S. Ini E, 6. Tapi bass-nya on jazz. Bass-nya di... Balikan ya. Bass-nya di gis-nya. Nah, ini bagus ya. Progressi chord-nya bagus nih. Berikutnya E, 6 on G. E, 6. Tapi bass-nya turun lagi G. Ini D, 6 on, D, 6 on Fis. Ini D, 6 on F. A on E. D, 6 on F. E, 7. Nah. A, E, 9 ya. Nah, di sini 6-nya nih. Ini E, 6 on Gis. Nah, E, 6 on Gis. Nah, itu ya. Yang belum pernah denger lagu ini. Silahkan dicari-cari. Lagunya bagus nih. Enak. Oke. Terus lagu lain lagi. The Greatest Love of All-nya Whitney Houston. Saya main dari C. Nah, ini. C, C augmented. Nah, ini ketemu nih ya. C, 6. C, 6 ya. C, E, G, A. Ada A-nya. C, 6. Ini juga bisa. G minor 7. C11. Atau C7. Jadi C7. Bisa diganti. G minor 7. C11. Ini 6 nih. C6. F. F augmented. F6. F7. E minor 7 A minor 7 D minor 7 E minor 7 F F augmented F6 F7 ini sering ya, progresi kayak gini ini sering dan bikin bagus jadi hafalannya gini abis mayor terus kan augmented itu kan 5 nya nah di kelima nya kan naik setengah F, A, C, D F, A, C, D terus naik lagi setengah, berarti kan jadi 6 jadi 6 ya F, A, C, D naik setengah lagi jadi dominan 7 nah ini di hafal ini teman-teman jadi abis mayor, augmented 6, dominan 7 itu bagus kayak tadi bilang ya C augmented 6 7 7 kalau mau lebih bagus lagi atau nuansanya supaya beda lagi 7 nya bisa diganti minor 7 lalu 11 ya C C augmented 6 6 nah C7 nya diganti jreng jreng diganti G minor 7 lalu C 11 atau atau C7 juga gak apa-apa tapi bagusan G minor 7 ini F mayor augmented 6 7 nah bagus ya bagus ya bagus nih chord ini ini chord nya greatest love of all Whitney Houston nah jadi fungsinya akord 6 ini apa akord 6 sama kayak akord-akord yang lain akord-akord variasi jadi memberi kesan beda dari lagu memperindah lagu mempercantik lagu mungkin memberi kesan agak lebih nge-jazz mungkin ya dari chord 6 ini jadi kita bisa eksplorasi seperti biasa mayor mayor 6 bisa menggantikan mayor minor 6 bisa menggantikan minor jadi kalau teman-teman chord nya cuma mayor biasa mayor chord dasar mayor ya mayor minor ya minor diganti-ganti coba minor 6 mayor 6 cocok atau enggak cocok teman-teman suka silahkan dipakai ganti mayor 7 minor 7 mayor 9 mayor 11 nah semua yang udah teman-teman bisa dicoba-coba gak apa-apa contoh misalnya misalnya begini nih progresi chord A minor A minor terus D7 ya cuman sederhanan cuman saya kasih sampel pendek aja A minor misalnya A minor terus D7 misalnya melodinya gini nih nah 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 oke terus nah ini A minor misalnya kita ganti A minor 7 ya terus D7 nya kita ganti D D minor 7 misalnya D minor 7 melodinya sama nah kita ganti lagi misalnya A minornya tetap A minornya jadi A minor 7 waktunya D minor 7 tadi kita ganti A minor 6 nah jadi fungsinya bagai pengganti chord yang keduanya nih melodinya sama ya jadi lebih jazz jadi aslinya tadi potongan melodi cuman cuman dua dua note ya cuman A minor terus D D7 saya ganti A minor 7 D minor 7 saya ganti lagi D minor 7 nya ke A minor 6 jadi A minor 7 lalu A minor 6 nyambung karena apa karena A minor 7 kan gini ini A minor 6 nah ini bentuk A minor yang di root di senat 6 yang bentuk yang lain ini juga enak nekennya enak seperti ini abis A minor 7 A minor 6 tinggal nadanya tinggal turun setengah kan nyambung kena iya kan G F ini nah jadi nyambung nah kira-kira kayak gitu jadi cara mengembangkan akord dari chord dasar dicoba dikit mulai ke 7 7 kira-kira melodinya bisa dimasukin chord yang ada unsur 6 nya atau ada unsur 9 nya atau ada unsur 11 nya bisa silahkan dipakai yang penting teman-teman pakai feeling aja pakai feeling juga dirasain cocok nih pakai aja gak apa-apa tapi feeling juga harus dibarengi teman-teman juga harus tahu isinya chord apa secara teori gimana supaya gak gak ngawur gitu oke sampai sini dulu ya video tentang akord 6 semoga menambah wawasan teman-teman tentang variasi-variasi akord supaya teman-teman bisa ngaran semen bisa banyak bikin lagu yang lebih lebih luas lebih variatif lebih indah lagi oke silahkan tulis-tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ide saran silahkan like subscribe video ini kalau teman-teman suka loncengnya dinyalakan jangan lupa supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari CNC Gitar oke kita ketemu lagi di video berikutnya dadah